Intro Rapat Koordinasi Bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Kanwil Kemenak Provinsi Riau dan Organisasi Masyarakat Islam se-Provinsi Riau Kamis 29 April 2021 di Aula Kanwil Kemenak Riau Menghasilkan 3 Himbawan Bersama Hari Raya Ido Fitri 1442 Hijriya 2021 Masehi Alhamdulillah ya pada hari ini kita sudah dapat merumuskan Himbawan ya Himbawan Bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau bersama dengan Pimpinan Ormas Nah tentu kita berharap dengan dirumuskan ya Himbawan ini Kita berharap bagaimana supaya ini menjadi acuan oleh kita semua Baik pemerintah daerah kemudian Ormas-ormas yang ada di level bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Sehingga kita berharap apa yang diharapkan oleh pemerintah Ini akan bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat Sehingga seperti tadi dibahas dalam rapat ini Pandemi COVID-19 ini sangat melaju di Provinsi Riau Akan bisa berkurang setelah pelaksanaan Hari Raya Ido Fitri nanti Tiga Himbawan tersebut terkait dengan Takbiran Malam Idul Fitri Solat Idul Fitri dan Mudi Kelebaran 1442 Hijriah 2021 Masehi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT Seraya berselawat kepada Jinjungan Alam Nifshar Muhammad SAW Kami atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau Pak Dr. Haji Mahyudin MA Pada hari ini Alhamdulillah berhasil untuk menghimpun Atau mengumpulkan para tokoh-tokoh ormas Yang diwakili oleh Ketua-Ketua Ormas di Provinsi Riau Dalam rangka untuk menyikapi masalah yang berkembang Dua masa ini akibat COVID-19 Di antaranya adalah umat Islam tidak berapa lama lagi Ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mungkin akan melibatkan orang banyak Antaranya pada rapat tadi ada tiga hal yang kita bicarakan Pertama yang terkait dengan pelaksanaan malam takbir Aidul Fitri Kemudian yang kedua yang terkait dengan pelaksanaan sholat Aidul Fitri Dan yang ketiga yang terkait dengan masalah larangan mudik Yang pada hari ini sudah disampaikan oleh pemerintah Ketiga hal ini sudah dapat kesepakatan kita bersama Yang pertama tentang takbiran Takbiran ini kita tetap berharap kepada pengurus masjid Para imam untuk mensiarkan Aidul Fitri Dengan melaksanakan takbir di masjid masing-masing Dengan membatasi jumlah yang ikut bertakbir Paling banyak itu hanya 50% dari kapasitas daya tampung masjid atau musolat itu Kemudian yang kedua kita juga di malam takbir itu Berharap kepada para imam, para pengurus masjid Untuk tetap waspada menghimbau masyarakat Agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mempercepat penularan bahaya COVID itu Kemudian yang kedua yang terkait dengan masalah Aidul Fitri Aidul Fitri ini merupakan sunnatun mu'akad Yang mu'akadah yang harus dilaksanakan oleh orang Islam Terutama yang telah melaksanakan ibadah puasa Maka di era COVID-19 ini kami tadi sudah bersefakat Yang pertama pada daerah atau wilayah-wilayah yang terpapar COVID Dalam ini diberikan lambang dengan zona merah dan zona oran Kita berharap dan juga menghimbau ya Agar pada tempat-tempat tersebut Itu tidak dilaksanakan sholat Aid Baik di lapangan ataupun di masjid Karena ini menurut pandangan kami akan berbahaya Kepada kehidupan dan kesehatan masyarakat Oleh karena itu kita mendulukan dar ulma pasid Apa namanya menolak kerusakan itu Dengan memperhatikan dampaknya kepada masyarakat Ini yang kita harapkan Ada pun pada zona hijau Kemudian pada zona kuning Kita juga mengharapkan ya tetap Waspada masyarakat Walaupun dilakukan sholat di lapangan atau di masjid Tapi tetap berpegang teguh dengan Protokol kesehatan yang diatur oleh Bugus COVID-19 Kemudian disiplin memakai masker Cuci tangan dan menjaga jarak Nah penentuan zona merah dan zona Zona merah yang berbahaya Kemudian juga ada zona aman Katakanlah itu zona hijau Itu kami dari Mesir Lama Dan tokoh-tokoh Ormas tadi Menyerahkan kepada Gugus COVID-19 bersama dengan pemerintah Jadi gugus COVID-19 lah Yang menentukan bersama pemerintah Mana zona-zona yang dianggap berbahaya Di situ tidak dilakukan sholat Baik di masjid maupun di lapangan Yang ketiga Kita sudah sepakat juga Dalam rangka untuk menghadapi Kegiatan mudik Yang ini juga menjadi tradisi dan budaya Umat Islam Nah oleh karena itu kata Kita sepakat jadi mendukung itu Apa yang sudah dilakukan oleh pihak Apa namanya Polri Atau juga oleh gugus COVID-19 Dan juga pemerintah daerah Tentang adanya kebijakan Melarang Larangan untuk mudik Kita semuanya mendukung Karena itu menurut kami Akan sangat berbahaya Dalam penularan COVID-19 Nah makanya kita harapkan Pada Ormas dan seluruh lembaga Untuk sama-sama Mensosialisasikan Himbauan ini Larangan ini Sehingga masyarakat Tahu sampai ke lapisan bawah Mudah-mudahan Kita harapkan Hari Raya Ambil Fitri 1442 tahun ini Jauh akan lebih baik Dari Hari Raya sebelumnya Kita tidak menghalangi Untuk melakukan silaturahim Ya dengan keluarga Tapi tetap kita memperhatikan Rambu-rambu Yang telah disampaikan oleh pemerintah Dan yang paling penting itu adalah Apa yang sudah dirumuskan oleh Gugus COVID-19 Untuk protokol kesehatan Memakai masker Cuci tangan Dan menjaga jarak Mudah-mudahan dengan Himbauan ini Himbauan bersama Pak Kanwil Kemudian Ormas Menjadi pedoman pula Oleh pemerintah daerah Apakah tingkat 1 Ataupun tingkat 2 Sampai ke bawah Dan juga Toko-toko masyarakat Termasuk juga Ketua IMUI Para kemenak Para pimpinan Ormas Dan lembaga Untuk jadikan penoman Dan dilaksanakan Untuk Pelaksanaan Baik takbiran Atau idul fitri Ataupun mudik tahun ini Semoga Semuanya itu ada Manfaatnya untuk Kemasalahan kita bersama Mekin terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh